Inilah kabar terkini dari Betang Raya Pos, Kabupaten Sanggau. Ruang sidang utama pengadilan negeri Sanggau diresmikan. Ucapkan Yusuf Tugas Tuhan yang maaf kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Resetika Tuhan-Tuhan yang ini, saya berpikir seluruh pemerintah, Bupati Sanggau Paulus Hadi menghadiri peresmian penggunaan ruang sidang utama pengadilan negeri Sanggau, Kamis 26 Januari 2023. Hadir Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, Dr. Anton Rudianto SHMP, Dandim 104 Sanggau Letkol Info, Bayu Yuda Pratama, Kapolres Sanggau AKBP Suparno Agus Jandra Kusuma, SHSIK, beberapa organisasi perangkat daerah dan tamu undangan resmi lainnya. Bupati menyambut baik adanya peresmian ruang sidang utama pengadilan negeri Sanggau ini dengan harapan pelayanan masyarakat semakin meningkat menuju Sanggau maju dan terdepan. Peresmian tersebut ditandai dengan pengguntingan pita pintu ruangan oleh Bupati Sanggau Paulus Hadi didampingi Ketua Pengadilan Negeri Sanggau AKLainul Nukkyo SHMH dan Forkopimda Sanggau lainnya. Bermartabat, terima kasih kepada Bupati Sanggau dan semua pihak yang berperan aktif sehingga ruangan sidangan utama pengadilan negeri Sanggau bisa diresmikan ucap Ketua Pengadilan Negeri Sanggau AKLainul Nukkyo SHMH. Di tempat yang sama, Bupati Sanggau Paulus Hadi menyambut baik diresmikannya ruang sidang utama pengadilan negeri Sanggau. Selamat atas penggunaan ruangan sidang utama PN ini Tuhan memberkati ucap Bupati Sanggau Paulus Hadi. Selanjutnya, pemotongan tumpang oleh Bupati Sanggau Paulus Hadi didampingi Forkopimda Sanggau. Terima kasih telah menonton!